Ada tujuh tanaman yang tidak disukai jin atau setan. Tujuh tanaman ini tidak disukai sama jin dan setan. Bukan berarti jin takut sama tanaman ini. Tidak. Seperti kita kalau tidak suka sama petai, jengkol, atau ada yang tidak suka baunya durian. Bukan berarti takut, cuma tidak suka saja. Pertama adalah kaktus. Kaktus ini terkenal dengan durinya yang sekucur badan pohonnya, termasuk salah satu tanaman yang tidak disukai oleh jin. Jadi kalau ada kaktus ditanam di rumah, di halaman, atau di pot, bukan berarti jin takut, cuma dia tidak suka. Dan dia pergi dari situ. Ini kalau di kamar Anda, di rumah Anda, di sudut-sudut rumah Anda, ada tempat-tempat yang sekiranya singup, singup itu seperti ada semacam mahluk halus. Tanam ikatus. Tanam ikatus di situ kasih pot, atau kalau di halaman ya ditanam langsung di tanah. Kalau di dalam rumah ya kasih pot. Nomor dua adalah mawar. Apapun jenis mawar itu, warna apapun dari mawar itu, mau merah, putih, pink, atau mawar hitam sekalipun, jin tidak suka. Tidak suka baunya, yang harum juga tidak suka durinya. Karena di sebalik bentuknya yang indah, warnanya yang menawan, dan baunya yang harum, mawar ini menyimpan duri di sebaliknya. Tidak kelihatan durinya. Tapi dia menyimpan duri yang sangat tajam di baliknya. Ini makanya dibaratkan mawar itu seperti wanita. Baunya harum, bentuknya indah, penampilannya cantik. Tapi dia menyimpan duri yang sanggup melukain. Bahkan ada beberapa mawar yang durinya itu duri beracun, tajam, dan beracun. Itu ya. Ibaratnya dibaratkan, dibaratkan, dianonimkan seperti wanita bunga mawar ini. Dan jin tidak suka. Jin tidak suka pada mawar. Baik itu dari sisi tajam-tajamnya, seperti kaktus yang tajam tadi, ataupun dari baunya yang harum. Jin setan suka bau yang busuk. Makanya dia suka di sampah, di jamban, di toilet begitu. Semakin kumuh toiletnya, macam baunya toilet terminal begitu, malah suka dari situ. Kalau yang harum-harum, yang bersih-bersih, tidak suka. Tidak suka jin. Setan tidak suka. Kemudian berikutnya adalah bambu kuning. Bambu warna kuning. Ada bambu warna hijau, ada warna kekuningan, ada warna hitam. Ini bambu kuning. Dia tidak suka pada bambu kuning ini. Bambu kuning biasanya ini tidak besar. Dia batangnya diameternya tidak besar, kecil, cuma memanjang. Ini seperti tongkat. Dia tidak suka jin dan bambu kuning. Menurutnya berikutnya adalah tebu hitam. Perang Jawa bilang tebu hireng. Ada namanya pondok pesantren tebu hireng di jombang sana. Tebu hireng ini atau tebu warna hitam ini tidak sukai sama jin. Baik dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya, dan dia ada duri-duri halus. Jin selalu tidak suka pada tanaman yang mengandung duri-duri begitu. Berikutnya adalah kelor. Kelor ini bahkan untuk kalau orang meninggal, orang mati, dia buat memandikan. Dicampur dalam airnya untuk memandikan. Karena apa? Barangkali ada jin-jin yang ikut dia, ilmunya, atau dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ada jin yang ikut ke dalam badan fisik si mayat, maka dia dimandikan dengan daun kelor ini agar terlepas. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu tidak mau makan sayur kelor ini. Padahal enak sayur kelor ini. Tidak mau dia. Karena keluar ilmunya. Selanjutnya, pohon gaharu. Pohon gaharu ini bahan untuk dupa. Dia getahnya pohon gaharu ini dibakar menjadi dupa. Dan jin persetan ini jangankan dupanya. Pohonnya saja dia tidak suka. Dia pohonnya tidak suka. Kalau ada di halaman rumah menanam pohon gaharu ini, jin tidak suka ke situ. Dia akan memutar melewati jalan tempat yang tidak ada pohon gaharu. Berikutnya terakhir adalah pohon atau tumbuhan bidara. Tumbuhan bidara ini banyak terdapat dalam hadis bahwa kalau orang mayat dimandikan kalau orang Jawa dengan daun kelor maka Islam mengajarkan dengan daun bidara. Dimandikan mayat itu dengan pohon bidara, daun bidara agar pertama memang wangi. Kedua, kalau ada pengaruh-pengaruh dari jin tadi, dia terlepas. dia terlepas karena mayat tersebut dimandikan dengan daun bidara. Mungkin dia punya amalan tertentu yang tidak sesuai dengan Islam sehingga ada jin yang mengikutinya dari ilmu-ilmunya. Ini kalau si mayat itu begitu, dimandikan dengan daun bidara maka terlepas. Sekian sahabat, semoga bermanfaat. Kurang belum ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.